Kalau kalian tidak pilih amin, menyesal kalian karena negara ini akan dikuasai oleh oligarki dan para aseng-aseng, ingat Halo ibu, siapapun punya akun ini, bunda minta maaf, bunda ejin setit Kenapa bunda ejin setit? Karena ibu ini menghimbau Jadi kontennya itu menghimbau Siapa yang tidak pilih Pak Anis, pokoknya pasangan Anis dan Amin, nanti anda akan menyesal Terus ujung-ujungnya nanti pasti perubahan Jadi begini ibu, ya, aku kasih tau sama ibu ya Sebenarnya ibu, menghimbau rakyat itu tidak susah sebenarnya Tidak susah, gampang Jadi tidak usah lagi buang-buang energi buat menghimbau rakyat Coba kasih tau sama Pak Anis, misinya itu dirubah Yang katanya perubahan itu, misinya itu diterangkan Begini keterangannya dalam misi itu Bagi siapapun yang memilih pasangan Anis dan Amin, ya Nanti selama Anis menjabat, rakyat seluruh rakyat Indonesia ini akan ditanggung biaya hidupnya Seperti rakyat di Brunei Darussalam, ya Ibaratnya pokoknya rakyat di luar negeri lah yang ditanggung oleh pemerintahnya Nah, kalau itu misi Pak Anis Pasti kami akan coblos Pak Anis, bu Jadi, biar gak capek kalian, biar aku kasih tau sama ibu Nah, dirubah itu misi Pak Anis Yang katanya tadi perubahan Perubahlah, ya Buat misinya itu Kalau masih sama aja, misinya itu di dalam lingkungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Nanti dulu lah, bu Kalian itu pemainnya Ya Kami penontonnya Ya Tidak semua peluit wasit itu betul Ya Jadi, rakyat dan penonton itulah yang lebih jeli dan lebih detail Melihat pertandingan dan permainan Nah, jadi begini Saya kasih tau sama ibu Kalau namanya katanya perubahan Kalau masih juga rakyatnya bekerja Banting tulang Masih juga kami bayar pajak Ya kan Masih juga ke sawah Masih juga ke masuk hutan, keluar hutan Masih juga tulang yang lapan kerat ini Yang bekerja Ya, kami berhak menentukan pilihan Ya Kenapa saya bilang seperti itu Kami sebagai rakyat berhak menentukan pilihan Ya, lebih baik kami pilih Pak Prabowo lah, bu Kalau ujung-ujungnya nanti kami juga bekerja Ya kan Kenapa saya bilang seperti itu Kalau Pak Prabowo Dia melanjutkan program Pak Jokowi Di situ kami terpanggil untuk memilih Pak Prabowo Kenapa kami mau dengan melanjutkan Karena kalau dengan perubahan Kalau bagi saya Rakyat yang bodoh Saya takut dengan perubahan Ya Karena kalau perubahan itu Seperti orang sakit lah Seperti contoh Kalau ada yang sakit di dalam keluarga kita Gimana itu Saudaramu yang sakit kemarin Udah sembuh belum? Ada kemajuan enggak? Kemajuan enggak ada Cuma perubahan ada sedikit Nah, begitulah yang kami artikan perubahan itu, bu Jadi itulah kami Mengambil tindakan Buat memilih Pak Prabowo 02 Karena kami maunya Maju, bu Ya Terus Kami takut dengan perubahan Takutnya satu Kalau Pak Anies kan dia perubahan Berarti dia tidak melanjutkan program Pak Jokowi Ya Kenapa? Karena di program Pak Jokowi Terutama IKN IKN itu sudah mengeluarkan uang negara sangat banyak Uang rakyat sangat banyak di situ Kalau sempat Pak Anies Yang jadi presiden Dia tidak melanjutkan program Pak Jokowi Contoh Seperti Hambalang kan Terbang kalai Berapa uang rakyat di situ, bu Ya Uang negara Uang rakyat di situ Tenggelam di Hambalang Jadi contohnya sudah ada Yang rakyat ini lihat Kenapa? Situlah kami memilih Pak Prabowo, bu Soalnya Enggak 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 ini kami dengan perubahan itu tadi Tapi Tapi kalau perubahan itu tadi Keterangan Pak Anies itu tadi Seluruh rakyat Indonesia Mau milih saya Atau tidak Kalau seandainya saya yang menang nanti Saya yang jadi presiden di 2024 Saya akan mendanggung Beban hidup semua Seluruhnya rakyat saya di Indonesia ini Seperti rakyat yang di luar negeri Tidak capek-capek Buang energi, bu Pasti rakyat akan memilih Pak Anies semua Nih, itu Coba misinya itu Jadi enggak payah Kalian pergi dimu Megang tua Megang emik Capek Buang energi Satu Ya Dan lagi saya kasih tahu Selalu Menyindir Pak Jokowi ini Melanggar konstitusi Ya Katanya Pemilu curang Katanya Pemilu terkonyol Kalau saya menilai Memang betul Di 2024 Memang pemilunya sangat konyol Paling konyol Ya Seumur hidup saya Saya lihat Kenapa Lantaran Sudah ada pemenangnya Yang kalah Tidak menerima Kekalahannya Malah memberontak Demo Ujung-ujungnya Makjulkan Pak Jokowi Enggak payah Dimakjulkan Pak Jokowi Toh jabatannya Sebentar lagi habis Jadi saya menghimbau lah Seluruh Saudaraku 01 02 03 Kalau seandai Pak Prabowo Memang betul Terpilih Jadi presiden Ayo Kita bersatu Hormati Keputusan Pemerintah Kalau kita Mencari kebenaran Di diri kita Masing-masing Di partai Kita masing-masing Tidak menghormati Peraturan pemerintah Itu Indonesia ini Tidak ada aman-amannya Makanya Saya bilang Di tahun ini Memang betul Pemilu terkonyol Lantaran Yang kalah Tidak terima kalah Ujung-ujungnya Apa Ribut Itu Coba Legowo Menerima kalah Toh perjalanan Masih panjang Yang kita cari Itu kan presiden Presidennya Sudah terpilih Yaitu Pak Prabowo Kenapa Tidak terima Nih Saya kasih Tahu lagi Buat Bapak DPR Kalau seandai Pemilu diulang lagi Yang kedua kali Saya minta Ya Saya minta Saya mewakili 02 Saya minta Seluruh calegnya Ikut juga Pilihan ulang Ya Pemilu ulang Tidak bisa Presiden saja Karena caleg itu Maka Partai Buat pengusung Presiden Jadi seluruh caleg Yang ada di Partai itu Harus ikut Pemilu ulang Kalau memang betul Mau adil Silakan Kami 02 Tidak keberatan Karena kami Berserah kepada Sang pencipta Ya Kalau memang Pak Prabowo Yang terbaik Presiden Indonesia ini Di 2024 Tidak ada yang tidak mungkin Kun payakun Kalau Allah sudah berkandang Jadi jangan lagi Ada demo Sana sini Jujungnya Pak Jokowi Lagi Ya Sekali lagi Saya minta tolong Sama Ibu Sama Tim 01 Tolong Apa yang mau dirubah Kasih keterangan yang jelas Yang dirubah itu apa Ya Kalau merubah Rakyat Indonesia Seperti rakyat luar negeri Mau ditanggung biaya hidupnya Oke lah Kita tidak payah kerja lagi Ya Kita menerima aja hasil Selagi Pak Anies Duduk di jabatannya Kita menerima hasil dari Presiden Pak Anies saja Kurasa Bisa itu Kalau masih saja Namanya perubahan Lebih baik kami Milih kemajuan saja Karena kami sayang Uang negara sudah banyak Uang rakyat sudah banyak Dikorbankan Ya Diturunkan Untuk biaya IKN Karena Pak Anies jadi presiden Dia akan menolak IKN itu Sangat sayang sekali Ibu Ini tulang ini capek Cari duit Bayar pajak ya Capek Capek Nah Jadi gitu Salam suara Salam damai Salam sejahtera Indonesiaku Selamat menikmati Selamat menikmati